para sahabatku para teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan kajian menyingkap rahasia dibalik roh orang mati yang kami ambil dari kitab arruh karangan Syekh Ibn al-Qayyim al-Jawzi yang sudah memasuki episode ketiga yang dalam hal ini dengan tema ketika mungkarnakir tidak jadi menanyai penghuni kubur mari kita saksikan kajian ini bersama-sama ada riwayat yang sahih dari Amr bintinar ia berkata jenazah yang telah meninggal dunia mengetahui apa yang terjadi di tengah keluarganya setelah kematiannya bahkan saat mereka memandikan dan mengkavaninya jenazah itu memandangi mereka riwayat ini mengisyahkan para ahli kubur dari golongan keluarga kita itu mengetahui segala sesuatu permasalahan yang terjadi pada keluarga kita atau diri kita maka dari itu berbuat baiklah kepada diri kita keluarga kita agar para penghuni kubur ayah saudara kita ibu kita atau saudara kita yang telah wafat itu merasa tenang merasa senang melihat kondisi ketentraman kesejahteraan dalam keluarga kita juga ada riwayat sahih dari Mujahid ia berkata sesungguhnya seseorang bisa merasakan gembira setelah ia berada di alam kubur karena kesalihan kebaikan amal-amal yang baik dari para anak-anaknya ini menunjukkan bahwa hal itu juga dilakukan oleh orang-orang terdahulu hingga sekarang seperti contoh menalkin sekiranya orang yang ada di alam kubur tidak bisa mendengar dan mengambil manfaat darinya tentu perbuatan itu tidak ada manfaat dan hanyalah sia-sia belakang ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya tentang perkara ini ia menganggap sebagai perkara itu adalah perbuatan yang baik dan menjadikan sandaran atau dalil untuk bolehnya beramal ada riwayat hadis da'if yang lemah yang disebutkan oleh At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamnya dari hadis Abu Umamah ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda jika salah seorang diantara kalian meninggal dunia dan kalian sudah meratakan makamnya dengan tanah hendaknya salah seorang dari kalian berdiri di sisi makam searah dengan kepalanya sambil mengucapkan Hai Fulan bin Fulanah karena sesungguhnya jenazah yang ada di dalam itu bisa mendengar tetapi tidak bisa menjawab lalu hendaknya ia mengucapkan lagi Hai Fulan bin Fulanah untuk kedua kalinya kemudian hendaknya ia duduk dan mengucapkan Hai Fulan bin Fulanah karena sesungguhnya jenazah yang ada di dalam makam itu berkata berilah kami tuntunan nisjaya Allah akan merahmatimu tetapi kalian tidak mendengar lalu hendaklah berkata lagi ingatlah apa yang engkau bawa saat meninggal dunia yaitu persaksian la ilaha ilallah yang artinya kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah bahwa engkau rida Allah sebagai Tuhanmu Islam sebagai agamamu Muhammad sebagai nabimu dan Al-Quran sebagai imamu ketika seorang mayat sudah ditalikin seperti itu sesungguhnya malaikat mungkar dan nakir saling menjauh sambil berkata menjauhlah dariku ayuh kita menjauh saja dari mayat ini tidak ada gunanya kami dekat dengan orang ini tidak ada gunanya kami bertanya kepada orang ini karena hujjah telah dibacakan kepadanya sehingga Allah dan Rasulnya menjadi pembela di hadapan kedua malaikat itu ada seseorang yang bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana jika ibu dari orang yang meninggal itu tidak diketahui beliau menjawab ia dinisbatkan kepada ibunya yaitu Hawa para sahabatku para teman-temanku yang dirahmati oleh Allah meskipun hadis ini derajat kesahihannya tidak kuat tetapi karena perbuatan ini terus dilakukan dimanapun dan kapanpun juga tidak adanya pengingkaran maka ini menunjukkan bahwa perbuatan itu bisa diamalkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganggap amal ini hanya sekadar tradisi di tengah umat Islam yang menyebar di dunia barat dan timur umat yang paling sempurna akalnya dari segala umat yang ada dan yang paling banyak pengetahuannya yang tidak mungkin berseru kepada orang yang tidak bisa mendengar dan mengetahui hal ini dianggap perbuatan baik yang tidak diingkari oleh siapapun bahkan disunnahkan orang terlebih dahulu bahkan disunnahkan orang terdahulu untuk orang-orang di kemudian hari sekiranya orang yang diseru tidak bisa mendengar tentunya seruan itu seperti ucapan yang ditujukan pada tanah batu pohon atau sesuatu yang tidak ada sama sekali jika ada seorang ulama yang menganggap baik suatu perkara ulama lain tidak boleh ada yang mencela atau meremehkannya Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya dengan sanat yang tidak ada masalah kepadanya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menghadiri pemakaman seseorang setelah dimakamkan beliau bersabda mohonkanlah keteguhan untuk saudara kalian karena saat ini ia sedang ditanya para sahabatku para teman-teman rahimahkumullah Rasulullah mengabarkan bahwa pada saat itu jenazah tersebut sedang ditanya maka jika kata-kata sedang ditanya berarti jenazah tersebut bisa mendengar apa yang diucapkan kepadanya disebutkan pula dari Nabi SAW dengan riwayat yang sahih bahwa jenazah bisa mendengar suara sandal orang-orang yang mengiring jenazahnya juga saat mereka pergi meninggalkan makam Abdul Haq meriwayatkan dari seseorang salih ia berkata ada saudaraku yang meninggal dunia lalu aku bermimpi bertemu dengannya aku bertanya kepadanya wahai saudaraku bagaimana keadaanmu ketika engkau diletakkan di dalam liang lahat ia menjawab oh seseorang datang dengan membawa bara api mungkin itu malaikat sekiranya bukan karena seseorang yang berdoa untukku tentu aku sudah binasa ada kisah dari Syabib bin Syibah berkata ibuku berwasiat kepada aku saat menjelang wafat wasiatnya adalah wahai anakku jika engkau sudah memakamkan jasadku berdirilah di sisi pusaraku lalu ucapkan wahai ummu Syabib ucapkan la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah karena itu kata Syabib bin Syibah ini setelah aku memakamkan jenazahnya aku berdiri di sisi makamnya seraya berkata wahai ummu Syabib alias ibunya sendiri ucapkanlah la ilaha illallah setelah itu aku pun pulang nah pada malam hari aku bermimpi bertemu ibu ia berkata wahai anakku aku hampir saja binasa sekiranya engkau tidak mengatakan kepada aku la ilaha illallah engkau telah menjaga wasiatku wahai anakku pada sahabatku rahimahkumullah ibnu abid dunia menyebutkan dari Tumadir binti Zahal katanya istri Ayub bin Uyainah berkata aku bermimpi bertemu Sufyan bin Uyainah dan ia berkata semoga Allah memberikan pahala kebaikan kepada saudaraku Ayub karena ia sering menziarahi magamku pada hari ini pun ia ada di dekat magamku Ayub itu berkata benar pada hari ini aku datang menziarahi kuburnya menziarahi kuburnya Sufyan bin Uyainah maka mimpi ini disebutkan mimpi-mimpi yang benar ada lagi disebutkan dengan riwayat yang sahih dari Hamad bin Salamah dari Sabit menceritakan bahwa Sha'ab bin Jasmah dan Auf bin Malik keduanya adalah bersaudara Sha'ab berkata kepada Auf wahai saudaraku siapapun diantara kita yang lebih dulu meninggal ia harus datang kepada saudaranya di dalam mimpi Auf bin Malik bertanya apakah yang seperti ini bisa terjadi Sha'ab bin Jasmah berkata ya bisa di waktu yang terus berlalu tahun berganti tahun bulan berganti bulan ternyata Sha'ab bin Jasmah yang lebih dulu meninggal dunia setelah itu Auf bermimpi seperti halnya yang dialami orang yang sedang tidur seakan-akan Sha'ab datang menemuinya Auf menceritakan bahwa ketika itu ia berkata wahai saudaraku Sha'ab menjawab ya Auf berkata lagi apa yang terjadi pada dirimu Sha'ab yang telah wafat itu menjawab Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kami setelah ada musibah itu Auf pun berkata lup aku melihat ada cahaya hitam di leher Sha'ab karena itu aku pun bertanya kepadanya wahai saudaraku Sha'ab apa cahaya hitam itu kok ada cahaya hitam di lehermu Sha'ab bin Jasamah pun menjawab begini apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga ku kejadian apapun baik buruk atau baik baik yang buruk ataupun yang baik semua sampai kepadaku termasuk kabar tentang seekor kucing kecil milikku yang mati beberapa waktu lalu ketahuilah bahwa putriku akan meninggal dunia enam hari lagi karena itu berbuat baiklah kepadanya der ketika terbangun pada pagi harinya aku berkata Auf ini bercerita aku berkata kepada diriku sendiri wah ini adalah kabar yang benar selanjutnya aku Auf bin Malik menemui keluarganya dan mereka menyambutku dengan ujapan selamat datang wahai Auf koncorakat teman akrab dari Sha'ab bin Jasmah beginikah yang kau lakukan terhadap harta peninggalan saudaramu engkau tidak pernah menemui kami sejak sepeninggalnya lalu aku memberikan alasan seperti yang biasa dilakukan orang-orang pandanganku langsung tertuju kepada sarung anak panah milik Sha'ab lalu aku menurunkannya dan mengeluarkan isinya di dalamnya ada sebuah kantong yang berisi beberapa dinar lalu aku pergi dengan membawa dinar itu kepada orang Yahudi tersebut aku bertanya apakah engkau mempunyai hak yang masih ada pada Sha'ab orang Yahudi itu menjawab semoga Allah merahmati Sha'ab ia adalah syahabat Rasulullah yang paling baik sebenarnya dinar-dinar itu pun miliknya maka aku berkata ceritakanlah kepada aku perkara yang sebenarnya ia menjawab ya ya aku pernah meminjamkan 10 dinar kepadanya kepada Sha'ab bin Jasmah tetapi aku sudah merelakan kau uang itu sudah saya ikhlaskan demi Allah memang segitu jumlahnya lalu aku berkata lagi ini adalah kejadian yang pertama kejadian yang sahih kejadian yang benar apa yang dikatakan oleh Sha'ab di dalam mimpiku setelah itu Auf kembali lagi kepada keluarga Sha'ab ia berkata wahai istri Sha'ab apakah ada kejadian di tengah-tengah kalian sepeninggal Sha'ab ya ada kejadian ini dan itu diceritakan semua Auf kembali bertanya cobalah kalian ingat lagi mereka menjawab ya benar seekor kucing kami mati beberapa hari yang lalu Auf langsung berkata wah ini adalah kejadian yang kedua kejadian kebenaran yang ada di dalam mimpiku ia pun kembali bertanya dimana putri saudaraku para istrinya Sha'ab itu menjawab oh disana ia sedang bermain selanjutnya Auf mendekatinya dan menyentuh tubuhnya ternyata suhu tubuhnya sangat tinggi sangat panas maka ia pun berkata kepada mereka berbuatlah yang baik kepadanya ya memang benar tepat pada hari ke-6 setelah Auf menemui keluarga Sha'ab putri Sha'ab itu meninggal dunia pas benar seperti yang dikatakan Sha'ab di dalam mimpinya ini semua merupakan tanda kefakihan pemahaman Auf bin Malik ia termasuk generasi sahabat ia melaksanakan wasiat Sha'ab bin Jazmah sepeninggalnya dan ia menyadari kebenaran perkataan Sha'ab dengan adanya petunjuk yang berkaitan dengan apa yang dikatakan Sha'ab lewat mimpi bahkan jumlah dinar itu pun 10 keping di dalam kota anak parah namun Auf ini harus memastikan terlebih dahulu kepada orang Yahudi dengan begitu Auf bisa memastikan permasalahannya dan barulah ia memberikan dinar itu kepada orang Yahudi tersebut hal demikian ini hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang pintar dan cerdas maka itulah para sahabat Rasulullah bisa jadi generasi mendatangi generasi milenial generasi medsos akan mengingkari dindakan Auf itu dengan mengatakan bagaimana mungkin diperbolehkan bagi Auf untuk mengambil dinar-dinar milik Sha'ab padahal harta itu menjadi milik anak-anaknya yang yatim sebagai ahli warisnya lalu memberikannya kepada orang Yahudi hanya berdasarkan mimpi contoh pemahaman cerdas ini hanya Allah menugerahkan kepada seseorang bukan yang lain para sahabatku rahimahkumullah jika orang yang sudah meninggal dunia bisa mengetahui hal-hal yang detail dan rinci tentang apa yang terjadi di dunia maka pantaslah jika ia mengetahui orang yang hidup mengunjungi makamnya mengucapkan salam dan berdoa tahu orang yang meninggal dunia itu para sahabatku demikianlah sekelumit kajian tentang menyingkap rahasia di balik roh orang mati dan akan kita lanjutkan di episode selanjutnya wallahu a'lam biswa selamat menikmati selamat menikmati